BATU BACAN Sekaligus menghiri jumpa kita di topik malam kali ini Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas Saya Intan Mariana pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan wassalamualaikum Batu mulia atau gamestone saat ini memang tidak seheboh setahun atau dua tahun lalu Namun kaumnya masih tetap ada Setidaknya bagi kalangan penggemar batu Di condek misalnya kelompok pecinta batu bacan Masih tetap eksis untuk kumpul dan saling bertukar informasi Bahkan berbagi ajang jual beli batu asal tanah Maluku ini Menurut mereka saat seperti ini justru merupakan proses seleksi alam Bagi yang mencintai batu gusantara Maka akan terus dengan kegemarannya Dalam berkumpul mereka juga sering bertukar informasi Terutama bagaimana merawat bacan sehingga bisa lebih baik Batu bacan dengan nama ilmiahnya krisokola kalsedoni Merupakan batu yang unik Karena mengalami proses perubahan bentuk Atau bermetamorfosis Batu bacan awalnya krisokola Lalu kemudian berubah menjadi kalsedoni Dan saat perubahan itu kekerasannya berubah jadi tudus kalamus Dan bacan kemudian dikenal dengan batu krisokola kalsedoni Disinilah uniknya batu bacan Saat bermetamorfosis batu ini butuh perawatan Dan merawat batu bacan perlu ketelitian Omirsa, batu bacan adalah investasi Itu yang dikatakan oleh Satrio Seorang yang memang concern terhadap batu bacan Merawat batu bacan perlu ketelitian Karena batu ini termasuk batu yang unik Salah treatment saja Maka batu akan rusak bahkan hancur Satrio pun memiliki ramuan atau formula Untuk merawat bacan yang dikenal dengan mineral gemstone Berikut bagaimana bacan dibuat bagus oleh Satrio Yang untuk menutrisi batu supaya berkembang, berubah Dan ternyata bukan bacan saja Sampai kalsedoni pun bisa berubah Tergantung semua kualitas dasarnya Dia berubah Yang tadinya jelek jadi ganteng Yang tadi ganteng jadi juara seperti itu Sistem semprot ini mempunyai daya kerja Satu cleansing dan nutrition Cleansing itu kenapa? Perak yang tadinya pun agak pusam Disemprotkan dengan biometrik ini Jadi saya mengextract ini dari sumber mineral tadi Ada penampungan Karena dia datangnya dari usur tanah Air mineral satu sumber yang memang saya teliti mineralnya tinggi Nah endapannya itu pun bisa saya jadikan lumpur Masker buat batu ini Nah setelah kering seperti ini Cukup dibersihkan dengan tisu Setelah dibersihkan dengan tisu Pendilannya dia lebih Lebih kalornya lebih kutub Pecinta bacan atau juga pemilik batu bacan Tentunya ingin agar batunya bagus dan berkualitas Haji Dien yang dikenal oleh pecinta batu nusantara sebagai juragan batu bacan Selalu menjaga kualitas batu bacannya Dan apa yang disajikan oleh Satrio dengan formula lumpur mineralnya Membuat batu-batu bacannya menjadi lebih baik Saat ini menurut Haji Dien Walau kondisi batu sedang menurun Namun batu berkualitas banyak diminati Sekarang memang hanya menurun ya Cuma kontes masih banyak Kontes sekarang justru meningkat Tetapi batu-batu yang berkualitas masih tetap diburu oleh para kolektor Terutama orang-orang yang mempunyai hobi Ikut kompetisi di setiap provinsi Batu bacan memang batu yang penuh persona Dan tetap punya penggemar Kendati kondisi batu nusantara sedang turun trennya Dan perawatan yang baik menjadi kuncinya Karena jika salah merawat Maka batu bacan malah akan menjadi rusak Dulu berpikir bahwa batu bacan ujung-ujungnya kristal Makanya banyak orang membeli yang disebutnya batu rawasan Yang masih ada hitam, yang masih ada kabur Yang berharap nanti ujungnya kristal Tetapi batu bacan memang berubah Yang tadinya tidak indah menjadi indah Yang tadi ada hitamnya, hitamnya menghilang Yang tadi warna hijaunya kurang enak menjadi lebih baik Apalagi ketika kita mau merawat dengan benar Demikian tim Liputan Topik melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!